Peringkat pertama dari kategori pemerintah daerah provinsi yang diduduki peringkat pertama oleh Provinsi Jawa Tengah kepada Bapak Gumbadur Kajar Pranowo, kami persilahkan. Dan di peringkat kedua, kategori pemerintah daerah provinsi diduduki oleh Provinsi Jawa Barat. Kami persilahkan kepada Bapak Gumbadur Ritwan Kamil kira-kira berkenan untuk menerima penghargaan. Iya, selamat untuk Provinsi Jawa Barat dengan berbagai upayanya untuk menjaga metodologi dari pembangunan dengan metodologi sustainability ya bagaimana ketika ekonomi, sosial, dan lingkungan itu bisa bersinergi secara harmonis. Untuk peringkat ketiga, ditempati oleh Provinsi Jawa Timur. Kami persilahkan Bapak perwakilan dari Provinsi Jawa Timur kira-kira berkenan menerima penghargaan. Kita berikan tempat tangan Bapak Ibu hadirin sekalian untuk upaya-upaya dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur. Terima kasih Pak. Apa sih Pak programnya Pak Ganjar yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jateng untuk kemudian tadi ya seperti yang dikatakan leadership ini menggerakkan pembangunan yang sustainable salah satu ukurannya untuk penghargaan Nirwasita Tantra. Apa saja yang sudah dilakukan Pak? Sebenarnya saya lebih banyak ngobrol dengan warga ya. Lebih banyak ngobrol dengan warga. Apa sih problem yang ada di sekitarmu begitu? Karena kalau itu kita bisa tahu original dari mereka maka tugas kamilah yang membuat kebijakan. Ini ada Wakil Ketua DPRD saya hadir, ada Kepala Dinas LHK saya hadir, nah kawan-kawannya support. Ternyata Mbak Brita di komunitas itu banyak jagoan-jagoan seperti beliau-beliau ini. Kami ini tidak hebat, kita cuma merajut saja kok. Maka pada saat sungai tercemar kami dialog dengan kawan-kawan semacam ini yang beraktivitas dan kemudian mereka masuk di jejaring teknologi informasi. WA Group, di Medsos gitu kan. Sekarang kita dorong untuk mereka menjadi baser lingkungan. Dan ternyata muncul pengalaman-pengalaman lokal itu ternyata bisa di-share. Awalnya seperti itu. Lalu kemudian kita mengkampanyekan karena hari ini kan World Economic Forum itu 2017 bilang begini, anak-anak sekarang itu gadget banget deh gitu ya. Terus kemudian self-centered. Karena dia self-centered maka sebenarnya agak gak enak mau kita jangkau. Akhirnya apa? Ya udah deh. Melalui Medsos kita ajak, mulai dengan kampanye kita ajak dengan gaya mereka. Lomba poster, foto, nge-vlog. Dan ternyata mereka nge-vlog cerita-cerita yang mengkritisi lingkungannya sendiri. Saat itu saya senang karena tiba-tiba muncul, Pak Ganjar mau dikumpulin teman-teman. Akhirnya kita membuat Kongres Sungai sampai empat kali loh. Keliling. Itu apa Pak Kongres Sungai itu? Jadi Kongres Sungai itu awalnya kepedulian mereka pada sungai. Pada sungai kemudian risetnya dikumpulin dan ternyata pengalaman Romo Mangun di Jogja itu selama 12 tahun hanya bisa menghasilkan tiga perubahan. Ngadep, menghadap. Jadi rumah yang membelakangi sungai itu dibalik untuk bisa menghadap. Terus kemudian yang di sepadan itu mundur. Jadi 3M-nya gitu. Madep, menghadap, mundur. Dia mesti tarik mundur. Kalau kemudian dia butuh space lebih besar lagi, dia gak boleh membangun lebih lebar. Munggah, munggah itu naik. Jadi madep, mundur, munggah itu pengalaman. 12 tahun. Maka konsensus building-nya adalah mengundang para aktivis, seluruh pemangku kepentingan, saya minta silakan duel gitu, berkelahi ide. Terus kita kumpulkan di Kongres Sungai, dimulai di Banjar Negara, tahun berikutnya ada di Jawa Timur, di Kalimantan. Kita putar-putar, kemudian ternyata ada telurnya, mbak. Telurnya itu sekolah sungai. Dan akhirnya beberapa sungai itu dalam ruas-ruas tentu, mereka kelola. Dan embedded dengan itu ternyata ada kepedulian pada sampah. Maka sampah kemarin kita copot menjadi Kongres Sampah. Nah mereka mulailah dengan kearifan dan saya tidak mau menyeragamkan. Karena apa? Aktivitas lokalnya teman-teman itu khas banget. Jadi kalau diseragamkan gak bisa. Maka kemudian kita mengambil yang umum-umum saja bagaimana kami memfasilitasi, bagaimana kami mengatur. Jadi itu muncul yang aktivitas dari kementerian yang proklaim umpama, itu menurut saya dahsyat banget. Nah itulah yang kemudian dengan DPRD, kita bantu di cover dengan regulasi, dengan aturan, dengan aktivitas yang beda-beda. Jadi cara pengelolaannya asimetris. Baik, terima kasih Pak Ganyar. Terima kasih Pak Gubernur. Ini tadi secatat adalah bagaimana upaya untuk merajut kepedulian dan upaya-upaya yang ada dan juga kemudian kedua membangun ruang komunikasi. Itu kuncinya ya. Ada Mas Rudi Hartono, kelahiran tahun 92 ya. 95. Oh lebih mudah lagi. Waduh. 95. 95 ya. 95 udah ngapain aja sih Mas? Kok bisa dapet kalpataru? Bisa diceritain ya? Iya, nah ini kegiatan kami ini bersikinambungan dengan Pak Gubernur sampaikan tadi. Saat ini pemuda gadget banget sih. Nah, gak kan? Jadi kami mencoba mencari inovasi yang mana inovasi yang kami geluti ini bisa menarik kawan-kawan pemuda untuk bergelut ke lingkungan. Tidak hanya itu, karena dampak dari lingkungan yang ada di desa kami, desa Sungai Kupa, Pak Gubernur, Pak Dijen. Kami adalah pagar pembatas, Pak. Bahwasannya kami berhadapan langsung dengan Laut Natuna. Sehingga tidak ada pulau-pulau lagi untuk membatasi atau membentengi desa dan kabupaten kami. Sehingga sangat penting sekali untuk penghijauan realisasi mangrove. Nah, untuk itu mengajak masyarakat dari tahun 2017 sangat sulit, Pak. Karena apa? Karena kami sering juga dicemoh oleh masyarakat. Karena panggilan saya Rudy Bacok, Pak. Karena Bugis Bacok laki-lakinya kalau cewek becek. Masyarakat itu bilang, untuk apa ikut Bacok itu? Hanya nanam mangrove di sana. Dan cita-cita dia mau buat ekowisata mangrove. Siapa yang mau datang ke sana? Karena memang lokasi kami ini infrastrukturnya, Pak Gubernur, Pak Dijen. Di tahun 2020 sampai dengan 2019 itu sangat-sangat hancur, Pak. Nah, ini membuat masyarakat menjadi pesimis. Bahwa kalau kita melakukan kegiatan apapun, percuma. Tidak ada yang akan datang ke sana. Tidak akan ada yang mau pergi ke sana. Tetapi dengan tekad kami, kalau bukan pemuda siapa lagi, Pak. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Akhirnya kami pemuda dari 40 orang. Dari 40 orang sekarang hanya tinggal 6 orang, Pak Berjuang. Dan 6 orang itu kami bawa semua, Pak, di sini. Menghadiri ini. Ada semua, Pak Berdiri. Coba tolong kawan-kawan Berdiri. Dari 40 masih bertahan, 6 orang tepuk tangan. Iya, 6 orangnya inilah, Pak. Pembantu pelopor kami, 6 orang. Dan juga 3 orang, Pak RT. Yang saking sering dibully masyarakat. Pak RT, macam mana nih? Jalan nih. Karena kami sekarang sudah ekowisata, Pak. Karena ekowisata kami ini di tahun 2017-2018, hancur-hancurnya jalan. Pak RT lah yang menjadi bahan perbincangan. Kenapa, Pak? Wisatawan datang. Pak RT, tidak agak ke... Kami ini jalan jauh sekali, tempatnya tidak agak macam mana. Pak RT, kami dibully habis-habisan, Pak. Tetapi dengan metode yang kami jalankan, metode yang kami gerakan untuk bagaimana revisasi mangrove ini tetap berjalan. Pemuda dan pemudinya ingin menanam mangrove sehingga menarik wisatawan yang datang. Kami menggunakan metode penanaman mangrove digital. Bagaimana itu? Metode penanaman mangrove digital itu bagaimana? Mangrove digital ini sangat luar biasa sekali, Bapak Ibu. Karena apa? Karena ini juga sudah diliti dan juga sudah dikompetisikan juga. Di tahun 2020, Pak Dijen, kami juara dua nasional, Alhamdulillah, di bidang sumber daya alam lingkungan periwisata. Yaitu di program Kemenpora Pemuda Pelopor untuk penanaman mangrove digital. Terkait tentang mangrove digital, ini Pak Gubernur, Pak Dijen, dan juga Pak Bupati, kami membawa sedikit sampel. Walaupun mangrove-nya ini dari Jakarta. Karena kalau dari Kalbar, Pak harus karantina. Nah, jadi kami bawa hanya medianya saja untuk bahan contoh kita pada hari ini. Bahwasannya kami bukan hanya berbicara, tapi kami akan melihatkan fakta yang ada. Jadi dari kegiatan mangrove digital ini, Pak Dijen, yaitu metodenya wisatawan ataupun orang yang ingin menanam bisa offline, bisa online. Tanam online? Kalau online, mereka bisa mesan penanaman mangrove melalui Instagram kita. Yaitu karena kami kampung, Pak. Kalau website masih jauh sinyalnya. Jadi kita menggunakan Instagram yaitu ATB mangrove desa Sumekupa. Jadi di sana yang ingin menanam bisa minta tanamkan, Pak. Apa yang kami tawarkan di sana? Terkait tentang mangrove digital ini, mereka akan memilih bibitnya sendiri, Pak. Nah, bibit yang kami gunakan yaitu menggunakan bakul ataupun ekoorganik, pengganti plastik. Sehingga apa yang kami lakukan di sana bukan hanya menanam, tetapi memberdayakan ibu-ibu yang ada di desa. Karena sebagian besar masyarakat adalah penganyam, kami gunakan limbah dari kulit ataupun daun nipah ini, Pak Dijen. Kami jadikan bakul, sehingga kami jadikan polybag. Dan untuk lidinya tersebut kita ekspor sampai ke India, Pak Dijen. Ini menunjukkan bahwasannya mangrove ataupun lingkungan ini bisa menjadi emas ataupun surga bagi masyarakat apabila kita benar-benar memanfaatkannya. Setelah itu metode digital ini, Pak Dijen dan juga Pak Gubernur, kita sebagai penanam bukan hanya setelah ditanam selesai. Karena banyak sekali simbolisme-simbolisme penanaman-penanaman yang mungkin 10 ribu, 100 ribu, bahkan 1 juta bibit. Tetapi untuk continue ataupun untuk berkelanjutnya tidak bisa kita bertanggung jawabkan. Karena apa? Tidak ada untuk bagaimana perawatan, bagaimana untuk menginformasikan bahwa barang ini hidup atau enggak. Di sini metode ini adalah metode satu-satunya. Kalau ini bisa digunakan, ini mungkin akan menjadi solusi bagi ruang lingkungan untuk agar hutan ataupun apa yang kita tanam lestari. Karena apa, Pak? Karena penanaman ini kita setelah menanam kita akan titik koordinatkan, Pak. Di titik koordinat tersebut, kita masukkan ke dalam aplikasi dan di dalam... Boleh tanya, Pak? Boleh, Pak. Kan tadi online, di IG gitu. Kalau orang luar yang ingin partisipasi, ini Pak Bupati, ini Katolik mau partisipasi, saya mau partisipasi. Nanti dari luar mau partisipasi, apa yang orang mau bisa lakukan gitu ya? Nah, apa yang orang bisa lakukan? Yang pertama, mereka hanya mendonasikan terkait untuk penanaman mangrove ini, Pak. Untuk penanaman mangrove ini setelah ditanam akan kita informasikan melalui aplikasi. Sehingga setiap triwulan itu akan ada di gadget melalui email, Bapak, Ibu. Nanti bisa begitu masuk, tiga bulan, Bapak bisa melaporkan dan perkembangan pohonnya bisa terjangkau. Oh, kadang-kadang kami juga kena komentar dengan orang yang nanam, Mas Rudi, kemarin daunnya empat, kok sekarang daunnya tiga, kan harusnya nambah. Mohon maaf, Ibu, karena sekarang bulan dua belas, lagi bulannya gelombang besar, sehingga daun tersebut gugur satu. Oh, jadi bisa dipantau secara real ya? Bisa dipantau secara online. Ada yang tanya gitu ya? Ini menjadi solusi juga, Bapak, Ibu, terkait pengembangan hutan mangrove ataupun ekowisata. Kenapa? Banyak sekali wisata-wisata yang ada di Indonesia ini, terutama hutan mangrove, yaitu hanya menjual trekking. Ya kan, trekking mangrove, panorama, dan juga spot-spot foto. Tapi kami tidak menjual itu. Karena apa? Karena kalau orang datang berkunjung hanya menikmati trekking mangrove, sekali pergi sudah, selesai. Tetapi ini akan memanggil mereka datang kembali, mereka akan mau datang dan datang lagi ke desa kami, untuk bukan melihat trekking mangrove, tetapi pohon yang telah ditanamnya, yaitu pohon asuk. Terima Allah, luar biasa engagementnya dipikirkan ya. Iya, benar Bapak. Baik, terima kasih sudah berbagi cerita ini Bang Rudi Hartono. Nah sekarang kita akan ke Mbak Amalia Rezeki. Ini Bekantan, saya cuma mau nanya, kenapa Bekantan? Karena kan kalau Bekantan kan juga bukan endangered species kan sebenarnya. Biasanya kan upaya-upaya itu kepada endangered species, tapi kenapa Bekantan? Oke, baik. Sekalian saya mau kompirmasi Bekantan endangered species dan endemik Kalimantan. Wah ini Pak Ganjar langsung dimintain nomor teleponnya loh. Bang Rudi Hartono langsung ya. Cepatnya langsung. Mau lihat IG-nya, cara pesannya gimana. Ya siapa tahu gak benar gimana. Oh iya benar-benar Pak. Atau hebat banget ini gimana. Masih tahu saya ya Pak, kalau gak benar saya tanyain lagi Pak. Kegiatan kami ada di Instagram ini sebagai bukti faktualitas yang telah kami lakukan Pak. Pak Ganjar harus langsung follow Pak, langsung follow Pak. Kalau di follow-followernya udah banyak ya, 2155. Langsung pencet, pencet follow Pak. Semenjak acara ini di endorse sama Pak Gubernur kayaknya bisa langsung nambah banyak ini. Amin, amin ya endorse langsung ini. Baik kita lanjutkan Pak, silahkan Pak. Kenapa Bekantan Pak? Ini juga menjadi pertanyaan banyak orang, kenapa Bekantan? Dan ini juga menjadilah terbelakang dari Yayasan Sahabat Bekantan Indonesia. Bahwa kita ketahui ternyata Bekantan itu kan Mbak, satu dari 25 spesies prioritas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan bahkan memiliki strategi dan rencana aksi konservasi Bekantan sendiri. Dan tentunya apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda? Mbak, boleh dijelaskan mungkin buat yang ikut juga di online, ini banyak yang ikut di online. Apa sih strategisnya Bekantan ini untuk ekosistem? Sama seperti dengan spesies umbrella orangutan, nah Bekantan ini adalah jagawananya hutan lahan basah. Kalau kita berbicara ekosistem lahan basah, tentu ini juga sejalan dengan pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional. Ekosistem mangrove, salah satu habitasi Bekantan. Kalau kita bilang ini adalah spesies kunci lahan basah. Bekantan ini kenapa dibilang primata lahan basah? Karena memiliki selaput renang, satu-satunya primata di dunia yang memiliki selaput renang sehingga dia bisa berenang dan menyelam. Oleh karena itu ini menjadi daya tarik dunia Mbak. Kalau Mas Rudy itu bilang ekspornya ke India, sekarang kita Indianya yang didatangkan ke sini, ke Indonesia. Bahkan dalam kunjungan ekowisata Bekantan, alhamdulillah variasi negara kita sudah meluas. Sekarang yang rutin mengunjungi ini kita lagi menerima tamu dari Australia dalam satu kali kunjungan 20-50 orang. Dan itu rutin hampir setiap semester selalu datang. Kemudian dari Eropa juga mereka jauh-jauh datang internship, volunteer dan wisata minat khusus hanya ingin melihat Bekantan. Dan kelebihan anak muda ya tadi ya, jajet gitu ya. Dan memang informasi yang kami sampaikan untuk ekowisata, setiap tumbuhan itu ada scan QR barcode. Jadi kalau kita pemandu wisata agak kesulitan untuk mencari informasi kan kalau pemandu wisata terbatas ya Mbak kalau banyak orang ya. Jadi pengunjung wisata yang datang itu tinggal di scan QR barcode, sudah keluar informasinya gitu. Oke, boleh dijelasin lebih lanjut gak caranya gimana sih caranya yang dilakukan oleh Yayasan Bekantan ini apa? Kita punya lima program besar, kalau perhutanan sosial punya lima juga ya programnya. Dan sahabat Bekantan Indonesia juga punya lima program, basic paling penting adalah edukasi. Karena belum banyak tadi yang mengenal Bekantan ya Mbak ya, bahkan orang Kalimantan Selatan sendiri yang menjadikan Bekantan sebagai maskotnya baru ngeh Mbak. Kita bergerak mulai tahun 2010. Dan dari sosialisasi dan edukasi yang kita lakukan, visiting school to school, kemudian kegiatan internship, kegiatan volunteering, kegiatan summer course. Berlanjut kita melakukan kegiatan rescue, rehabilitasi dan pelepas liaran Bekantan. Dan ini kerjasama juga dengan KLHK melalui BKSDA Kalimantan Selatan. Kita melakukan upaya penyelamatan Bekantan dan satu aliar lainnya dilindungi, jadi tidak hanya Bekantan. Kemudian program yang ketiga adalah inovasi yang kami lakukan, tidak hanya mangrove di pesisir pantai. Kami berupaya untuk menyelamatkan mangrove sungai, bahwa di Kalimantan Selatan itu punya karakteristik mangrove. Kita dikenal dengan seribu sungai, nama ilmiahnya adalah Sone Ratia Kasiolaris. Dan Sone Ratia Kasiolaris ini adalah pakan utamanya Bekantan. Ketika kita menyelamatkan Bekantan, berarti kita harus menyelamatkan habitatnya. Dengan menyelamatkan habitatnya, banyak multi flyer efek positif yang didapatkan, tidak hanya dari sisi ekologi, secara sosial ekonomi. Karena sebagian besar desa penyangga habitat Bekantan di sekitar habitat itu, banyak menggantungkan kehidupannya terhadap keberadaan ekosistem Bekantan. Jadi dengan hadirnya kegiatan-kegiatan dari teman-teman komunitas sahabat Bekantan Indonesia, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat positif. Para nelayan itu memperoleh pendapatan yang lebih tidak hanya perolehan budidaya ikan, karena kita di sana sentra ikan dan udang galah. Kalau di pesisir pantai kan kepiting, kalau kita udang galah. Jadi kehidupan nelayan juga tersentuh. Dan mereka dilibatkan dalam pengembangan ekowisata. Dan kemudian kita program yang keempat, kegiatan program penelitian, kemudian program tadi pengembangan pariwisata berkelanjutan. Mudah-mudahan ini bentuk kolaborasi dan sinergisitas positif. Dan kita pengen banget loh Mbak, karena ini role model kita di luar kawasan konservasi. Bahwa kita itu bisa kok melakukan tidak hanya di kawasan konservasi, tapi di luar kawasan konservasi itu kita bisa melakukan upaya penyelamatan satwa liar dan rehabilitas. Luar biasa ini semangatnya nih. Mbak Amalia tadi kalau Mbak Rudy ini bilang nih Mbak keakhiran tahun berapa? Keakhiran tahun 88. 88 gak jauh beda enggak, saya gak akan nanya yang sebelah sini kok tenang Pak. Luar biasa ya anak-anak muda Indonesia yang sudah luar biasa peduli dan melakukan, bukan hanya peduli ya. Sekarang anak muda tuh seringkali kepeduliannya ngomong di media sosial. Kalau yang ini benar-benar langsung aksi nyata. Bagaimana kiat agar generasi muda mau melakukan hal-hal seperti yang dilakukan oleh Mbak Amalia dan juga Bang Rudy? Action sekaligus juga kampanye. Silahkan Bang Rudy terlebih dahulu. Promo boleh loh sekalian disini. Terima kasih Bu. Nah terkait tentang mekanisme penanaman mangrove digital ini, itu kita sekali nanam cukup sekali bayar Bu. Dalam artian satu kali bayar untuk seumur hidup. Berapa harganya? Jadi untuk harganya satu pohonnya ini 10 ribu Pak. Satunya 10 ribu untuk seumur hidup. Dan karena disini kita juga tidak menjual ide ataupun aplikasi, tetapi kita menjual disini kita bagi hasil lagi untuk ibu-ibunya Pak. Karena ibu-ibu untuk membuat bakul, ibu-ibu untuk membibit, kita ajarkan pembibitan juga Pak. Dan juga untuk merawat pohon tersebut. Bang Rudy tadi ada komen dari Pak Dirjen katanya kemurahan itu harganya katanya. Kalau saya langsung beli setelah ini bisa? Boleh, nanti akan kita, yang pasti Pak Bupati minta nomor WA-nya atau email-nya nanti kita akan kirimkan. Dan sedikit informasi kakak, bahwasannya tadi Pak Gubernur juga mengatakan, coba dong kasih tahu caranya bagaimana. Kami akan memberikan, kami beritahu kan caranya Pak Gubernur, tetapi kami tunggu di Kalimantan Barat agar kita bisa mempraktikannya langsung. Menanam langsung dan ada nama Pak Gubernur di desa kami. Itu harapan kami Pak Gubernur. Masya Allah, terima kasih. Pak RT kembali bersenyum Pak Gubernur. Saya, saya, saya 5 juta. Masya Allah, hari yang ulang tahun untuk kawan-kawan. Kita berikan tepuk tangan dong untuk ini ya, luar biasa ya. Saya juga 5 juta. Masya Allah, alhamdulillah. Ada lagi yang mau silahkan loh, ini lelang loh. Ini sangat luar biasa dan sedikit informasi. Satu juta Bapak, oke baik. Jadi lelang pangkrab kita. Terima kasih. Itu untung Pak Gubernur 10 juta. Di atasnya bahaya itu. Siap. Insya Allah akan kami laporkan, akan kami disegitkan. Dan kami juga Pak Dijen mengucapkan ribuan terima kasih Pak Dijen kepada Kementerian KLHK. Karena alhamdulillah dalam program Pemulihan Ekonomi 2021 kami mendapatkan juga Kak di desa kami. Sehingga masyarakat kami terbantu melalui program PEN Pemulihan Ekonomi Nasional. Terima kasih Pak Dijen melalui BRGM Republik Indonesia. Sehingga apabila ini sudah masuk ke desa-desa, sudah masuk ke daerah-daerah yang mungkin dipesisir, yang menjadi pembatas. Ini akan menjadi solusi bagi kami dan akan menjadi semangat masyarakat kami agar selalu menjaga bumi. Semangat terus ya Bang Rudy ya. Terima kasih Mbak Amalia. Tadi pertanyaannya itu gimana ya? Kiatus generasi buddha ini ikut gitu. Kita malam tadi, malam ramah tamah dibilang orang abnormal ya. Memang untuk bergerak sebagai pejuang lingkungan memang kalau bisa dibilang itu. dedikasi ya. Saya mohon izin untuk menumpah ruahkan terima kasih banyak. Karena ini sebagai pencapaian tertinggi di Indonesia dan bahkan sahabat Bekantan Indonesia tidak hanya bekerja sendiri tentunya. Dan ini adalah prestasi Kalimantan Selatan dalam kolaborasi menyelamatkan Bekantan yang merupakan maskot Kalimantan Selatan. Terima kasih banyak karena perjuangan ini kalau bisa dibilang habis, air mata habis Mbak. Air mata boleh habis tapi selama keringat kita masih terus mengucur. Kita harus terus bergerak dan berjuang. Aduh, 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 aduh itu tuh. Air mata boleh habis selama keringat masih ada harus jalan terus ya. Tapi ini jangan sampai menjadi ketakutan generasi muda ya. Karena 5 sampai 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, kita yang generasi muda yang akan menjadi leader dalam negeri ini. Yes. Saya mengutip prinsip ekosofi dari Dewan Pertimbangan Kalpataru, Prof. Hadi Alikodra. Prinsip ekosofi bagaimana kita menyimbangkan hidup tiga dimensi. Pertama, intelektualitas. Intelektualitas kita jangan diragukan kalau dalam tataran global kan Mbak? Yang kedua adalah dimensi spiritualitas. Kemudian yang ketiga adalah emosional. Kalau ketiganya itu menjadi satu kesatuan tentunya generasi muda kita akan tangguh memiliki karakter yang kuat. Tidak hanya menjadi garda terdepan dalam pejuang lingkungan, tetapi juga semua dimensi kehidupan di negeri ini. Terima kasih. Terima kasih, wow semangatnya luar biasa teman-teman generasi muda nih ya. Wow kita dapat tujuannya sudah kecapek, kita dapat banyak inspirasi bukan hanya dari yang sudah banyak pengalaman yang masih muda-muda dengan semangatnya juga telah memberikan banyak inspirasi untuk kita semua. Saya mau minta closing statement dari Bapak dan juga Mbak sekalian. Tapi saya mau mintanya closing statementnya satu dua kalimat yang bisa membuat siapa yang ada di sini dan juga ikut bergabung online itu nempel terus kata-katanya. Kalau tadi kata-kata nyambah kan air mata boleh habis, selama keringat belum habis gitu ya. Nah silahkan dipikirkan kata-katanya, kayaknya Bapak udah siap nih kayak Bapak Bupati nih. Silahkan Pak mulai dulu Pak, gas dulu Pak. Hidup itu menyelesaikan masalah untuk menghadapi masalah selanjutnya. Wih, cakep, itu pake cakep gak tau Pak? Ya udah, jangan pernah mikir masalah, gak akan selesai gak, gak akan ada selesainya. Jangan capek dengan masalah ya. Ya, ya, ya. Baik, terima kasih Pak Bupati. Silahkan Pak Dirjen berikutnya Pak. Lakukan yang terbaik untuk lingkungan. Yeay, lakukan yang terbaik untuk lingkungan. Pak Gup, silahkan Pak Gup. Dua kata? Dua kalimat boleh Pak. Dua kata aja lah. Boleh Pak, apa? Mereka hebat. Heay, Mbak, silahkan Pak Melia. Oke, ada tiga kata. Dedication, spirit, and love. Terima kasih. Bang Rudy, silahkan. Iya, pesan kami kepada generasi muda. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Nah, itu dia. Terima kasih. Jadi, memang itu pesan yang sudah sering kita dengar ya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Itu adalah sesuatu yang semakin bermakna untuk sekarang ini. Karena kita sudah mulai merasakan dampak dari climate change ya, Bapak Ibu ya. Udah gak bisa nanti lagi, harus sekarang. Dan udah gak bisa nunjuk orang lagi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Itu lagi-lagi seperti itu. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan pada Pak Anara Sumber. Bapak Ibu, hadirin sekalian. Dengan demikian, berakhirlah acara kita pada hari ini. Semoga apa yang kita saksikan ini, inspirasinya bisa menggerakkan perubahan-perubahan yang real untuk di masa-masa yang mendatang ya. Semakin banyak orang yang bergerak untuk sekarang, semakin banyak orang yang bergerak untuk bumi kita di masa depan, pastinya akan jauh lebih baik. Yang pertama, terima kasih kepada masyarakat. Saya kira ini penghargaan untuk mereka pelaku atau aktivis yang selama ini bergerak, menyelamatkan lingkungan. Terus kemudian dia menginisiasi, sampai pada pembuatan kebijakan. Saya mewakili mereka untuk mendekati masa ini. Bukan berarti kita bangga, bukan berarti kita senang, bukan berarti kita berhenti. Jadi justru ini punya pesan moral di mana kita harus terus melakukan peningkatan kualitas dalam rangka merawat lingkungan kita.